kadang-kadang anggap supe, aju dan bece, ngawalnya adek. Jadi itu perkeliruan yang sudah bertumpuk-tumpuk, termasuklah anggota Polri yang berada pada FS. Ini kan sudah pelanggaran, tapi karena mungkin jabatannya ada nampak-nampak, orang takut memprotes gitu kan. Terkait dengan hal ini, kita tidak perlu terlalu jauh melencengnya ke hal itu, karena supaya tidak lari dari masalah pokok, pembunuhan, berencana. Memang ada upaya-upaya untuk membelokkan sana, membelokkan ke sini, ngaburkan sehingga sidangnya berjalan panjang. Karena banyak hal-hal yang bahas misalnya tentang anaknya. Padahal masalah pokoknya pembunuhan berencana.